Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel budidaya ISR baik teman teman di video kali ini saya ingin membahas tentang kelebihan dan kekurangan budidaya ikan gurame di kolam beton teman teman jadi sebelumnya saya sudah pernah membahas tentang kelebihan dan kekurangan budidaya ikan menggunakan kolam beton teman teman jadi penggunaan kolam beton untuk budidaya ikan ini sangat relatif untuk mereka-mereka yang mempunyai modal cukup lebih untuk usaha budidaya ikan gurame nah disini teman teman ada beberapa kelebihan serta kekurangan yang saya amati selama saya budidaya ikan gurame ini teman teman dan usia kolam saya ini sekarang mengunjak itu 5 tahun lebih teman teman dari awal pembangunan nah teman teman kelebihan yang pertama yang saya rasakan dari kolam beton ini ya menurut saya ini kolam beton ini sangat kokoh teman teman kokoh dan tidak gampang rusak nah ini ya karena untuk penggunaan jangka panjang budidaya ikan gurame di kolam beton ini sangat baik ya karena ketahanan kolam itu bisa bertahun-tahun bahkan berpuluh tahun teman teman ini saya amati dari kolam tempat saya membeli benih itu ya usianya sekitar 30 tahunan teman teman dari tahun 90an dibangun kolam betonnya sampai sekarang itu masih kuat teman teman nah selanjutnya kolam beton ini teman teman itu dia mudah dibentuk teman teman jadi kalau misalnya kita mau bentuk seperti sistem central drain kalau kita sudah buat lantainya itu sudah mengerucut ya itu tidak gampang rusak teman teman jadi kalau misalnya sudah dibentuk satu kali itu dia enggak berubah lagi teman teman nah itu ya kalau lain halnya kalau kita menggunakan kolam terpal kalau misalnya kita bikin kerucut itu bawahnya harus disemen dulu ya nah jadi kerjanya dua kali teman teman tapi itu relatif ya tergantung dari biaya dan budget kita untuk budidaya ya kemudian kelebihan yang selanjutnya teman teman kalau menurut saya kolam beton ini dia bebas dari hama teman teman hama seperti hama tikus ya kalau misalnya kita bangun kolam terpal ya rangkanya itu tidak kuat kemungkinan itu terpalnya bisa digigit tikus teman teman karena ya bau air kolam itu biasanya amis ya nah jadi itu bisa digigit tikus tapi bisa kita akali juga dengan kerangka yang kuat teman teman tidak semua kolam terpal itu bisa diganggu oleh tikus menurut saya itu ya kalau misalnya hama seperti hama tikus kemudian ular dan lain sebagainya itu sangat minim ya kalau kita menggunakan kolam beton kelebihan selanjutnya teman teman dari segi perawatan jadi kalau menurut saya kolam beton itu paling mudah dalam perawatannya teman teman jadi kalau untuk kita bersihkan kita gosok dindingnya itu kita tinggal berdiri di atas kolam pun enggak masalah teman teman atau masuk ke dalam kolam pun enggak masalah apalagi ketika panen ya kita masuk menjaring ikan itu masuk ke dalam kolam beton kita itu enggak berubah teman teman nah kalau kolam terpal kita masuk ke dalam kolam itu dikhawatirkan nanti ya kolamnya bisa robek teman teman di bagian lantainya kalau kolam beton itu aman teman teman nah dari segi kontrol air itu lebih mudah kolam beton teman teman cepat dikeringkan kalau menurut saya ya saya juga pernah punya kolam terpal lebih cepat lebih mudah itu menggunakan kolam beton teman teman nah kalau kolam terpal itu memang bisa sebenarnya sama saja cuma dari segi tempat pembuangan itu biasanya sering mengalami kebocoran teman teman nah jadi untuk kolam terpal itu memang saya tidak menggunakan tempat keran pembuangan jadi saya sedot menggunakan pompa celup teman teman kalau misalnya kolam beton saya ini kalau mau dikuras ya saya tinggal buka keran aja teman teman tidak lagi menggunakan pompa celup teman teman kecuali kalau saya mau cepat ya kalau misalnya saya mau agak-agak sedikit lambat ya saya buka aja keran sudah bisa dikuras airnya artinya saya menghemat dari segi listrik ya menggunakan pompa celup nah itu kelebihannya teman teman kemudian kelebihan selanjutnya yang terakhir teman teman yang saya rasakan kolam beton ini tidak gampang rusak teman teman mau dia kena hujan berhari-hari kena panas ya berhari-hari juga itu enggak masalah teman teman enggak berubah struktur bangunan atau kolam betonnya ya jadi kalau misalnya kena hujan berhari-hari misalnya tumbuh lumut ya kita tinggal sikat aja terutama sikat kita bersihkan dan masalah selesai jadi menurut saya itu ya kolam beton ini tidak gampang rusak dan kita juga enggak kepikiran ya lain halnya kalau misalnya kolam terpal kalau misalnya kena hujan panas hujan panas walaupun terpalnya merek yang mahal ya ataupun bahan yang kuat ya tentu saja bisa juga rusak ya teman teman terkena cuaca jadi di antara kelebihan tadi teman teman kolam beton ini ada juga kekurangannya seperti yang pertama itu ya kolam beton ini ya kokoh ya kuat tapi kalau sekali rusak itu susah sekali diperbaiki teman teman nah kolam beton saya ini ada salah satu yang mengalami pecah di bagian pipa pembuangan ya artinya pipa pembuangannya itu saya buntukan ataupun saya tutup ya saya semen permanen jadi untuk kurasnya saya menggunakan popa celup teman teman artinya kalau memang kolam beton ini kuat kokoh ya tapi kalau sekali rusak itu sulit diperbaiki teman teman nah semua kolam beton saya ini semuanya sudah hampir saya perbaiki teman teman jadi di bagian lantainya itu retak ya di antara sambungan lantai dengan dinding itu mengalami retak Alhamdulillah bisa masih digunakan dan juga retakannya sudah saya tambal nah itu tadi teman teman sekali rusak dia akan sulit diperbaiki kemudian yang kedua saya alami kolam beton ini teman teman dia untuk perubahan suhunya cepat sekali teman teman kalau misalnya suhu panas cuaca lagi panas itu suhu air itu bisa panas teman teman apalagi kolamnya tidak lebih dari 1 meter teman teman airnya nah kalau misalnya airnya 80 cm takutnya nanti airnya ikut hangat teman teman nah itu yang saya rasakan ketika panas ini musim panas itu di bagian permukaan kolam saya itu airnya panas teman teman seperti air hangat hangat seperti itulah ya kalau musim hujan itu airnya dingin sekali teman teman seperti air di dalam kulkas artinya perubahan suhu itu cepat sekali di kolam beton teman teman kemudian kekurangan selanjutnya teman teman untuk kolam beton ini ya sulit dipindahkan ya kalau misalnya kolam tepal itu kalau misalnya kita mau pindah tempat itu aman aman saja tinggal buka saja kerangka pindahkan sudah selesai tapi kalau kolam beton kalau misalnya kita mau pindahkan ya sulit kita hancurkan dulu ya menggunakan palu dan lain sebagainya teman dan kita rugi besar ya karena biaya pembuatan kolam ini cukup mahal teman teman kolam beton ini ya untuk 1 kolam saja 1,5 x 3 meter ini ya saya menghabiskan dana sekitar ya 2 jutaan teman teman nah selanjutnya teman teman kekurangannya ya itu dari segi biaya ya teman teman ya ada rupa ada harga ya teman teman ya jadi kalau untuk kolam beton ini kekurangannya harganya cukup mahal ya untuk pembuatan dari material saja saya habis itu sekitar 1.600.000 teman teman bayangkan kalau misalnya ini termasuk tukang lagi teman teman artinya biayanya akan lebih mahal lagi sekitar 3 jutaan teman teman nah kebetulan kolam ini saya bangun sendiri ya bersama orang tua dan juga adik saya jadi untuk biaya tukang itu ya saya hilangkan ya jadi untuk biaya tukang kemudian biaya-biaya makan ya dan lain sebagainya itu tidak ada jadi ini real pekerjaan tangan sendiri teman teman artinya untuk biaya kolam ini per 1 kolam itu sekitar 2 jutaan teman teman nah itu ya dari segi biaya oke teman teman sekian dulu video saya mengenai kelebihan dan kekurangan kolam beton untuk budidaya ikan gurame semoga bermanfaat jangan lupa dukung terus channel budidaya ISR dengan cara subscribe, like, komen, serta share videonya agar channel budidaya ISR dapat berkembang dan terus menginspirasi teman teman sekalian selamat menikmati 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 selamat menikmati